Pemberitaan mengenai Ruben Onsu dalam beberapa hari terakhir menyita perhatian publik lantaran kondisi sakitnya yang mengharuskan ayah dari Betran Peto, Thalia Putri Onsu, dan Tania Putri Onsu harus bolak-balik ke rumah sakit Betran Peto sebagai anak tertua pun dalam beberapa kesempatan terlihat dengan penuh perhatian dan ketulusan menemani Ruben Onsu Rasanya tidak berlebihan jika melihat perlakukan yang diberikan oleh Betran Peto terhadap Ruben Onsu mengingat kasih sayang yang telah diberikan Ruben Onsu dan Sarwenda begitu tulus terhadap Betran Peto Namun kali ini, Ruben Onsu meninggalkan pesan khusus ke anak sulungnya, Betran Peto Pasalnya, suami Sarwenda ini menyadari dirinya mengidap penyakit serius di bagian kepala Hal itu, membuat Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit Bahkan beberapa waktu lalu, wajahnya juga terlihat pucat Menyadari kondisi yang sedang tak baik, sahabat Ivan Gunawan ini pun dikabarkan telah meninggalkan pesan khusus untuk anaknya, Betran Peto Dalam pesannya itu, Ruben Onsu menitipkan istri dan anak-anaknya ke Betran Peto Jika suatu saat ayah nggak ada nanti, Onyo udah tahu tugasnya dan hal-hal yang nggak boleh dilakukan, kata Ruben sambil menahan tangis Diakui Ruben, pesan tersebut memang sengaja disiapkan olehnya Gue sudah mempersiapkan itu mail, karena gue sudah tahu jika Tuhan punya mau, nggak ada yang bisa menghalangi, katanya Ruben menegaskan bahwa pesan khususnya kepada Betran itu bukanlah wasiat Dirinya berujar hal tersebut hanyalah sebuah amanat Bukan wasiat, lebih ke amanat buat anak-anak kasih tahu aja Selagi saya masih ada kesempatan untuk kasih tahu, ya layaknya orang tua kasih tahu ke anak saja, kata Ruben Ayah dari tiga anak ini kemudian mengungkapkan salah satu pesan untuk sang anak Ya dia harus lebih bisa jaga bundanya lagi, memberikan support juga buat bundanya Kan di rumah hanya ada saya, bundanya, Onyo, Sapaan Betran Peto, dan anak-anak Otomatis ya yang harus saya sampaikan ke anak laki-laki, ucap Ruben Onsu Rasa takut pasti hadir ketika lagi sendiri, ketika ada yang saya ragukan pasti kembali lagi komunikasi ke keluarga, ucapnya lagi Sementara itu, malah Sarwenda menuliskan sesuatu dalam postingannya Ia mengatakan jika hidup ini adalah kejutan Kehidupan penuh dengan kejutan, tinggal bagaimana cara kita menjalaninya Semangat, tulis Sarwenda Sebelumnya, Ruben Onsu memang pernah dilarikan ke ICU Hal tersebut dikarenakan dirinya yang harus menjalankan transfusi darah Kemarin di hari Jumat, keadaan saya kemarin baik-baik saja Sepulang dari ketawa itu, berkah gue masuk ICU Onyo, Betran Peto, gue suruh berangkat ke Semarang Gue bohong sama Onyo, ayah ada meeting Dokter mengharuskan gue masuk rumah sakit, aku Ruben Onsu Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan jangan lupa dukung terus dengan cara share video ini ke teman-teman Anda